Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rikki, dan di video ini saya ingin beritahu tentang aktivitas networking saya. Di mana ada dua komunitas yang saya akan beritahu tentang, pertama adalah TDA, kedua adalah SAC. Jadi pertama, SAC adalah salah satu komunitas entreprenerial di Bandung, di mana anda bisa belajar tentang sebuah komunitas entreprenerial. Di komunitas ini, terbanyaknya orang-orang yang ingin menjalankan bisnis, atau mungkin sudah menjalankan bisnis, tapi masih perlu sedikit help tentang bisnis mereka. Di komunitas ini ada beberapa program yang bisa anda ikuti. Pertama, kita mempunyai weekly meeting, yang lebih terlalu berbagi sesion, kedua adalah mentoring sesion, ketika anda mempunyai masalah, mungkin anda boleh tanya untuk advice, atau mungkin untuk sesuatu yang sedikit help untuk bisnis anda. Dan kedua adalah training, di mana komunitas mempunyai ekspertise, untuk memberikan material kepada anda, dan mungkin berbagi pengalaman mereka tentang bisnis mereka kepada anda. Saya sangat suka komunitas ini, karena material yang mereka mencoba memberikan kepada kami, sangat mengandalkan kami sebagai pelajar, yang ingin belajar tentang bisnis, yang ingin menjalankan bisnis, tetapi tetapi masih bergantung di akademi. Saya tidak mempunyai banyak dokumentasi tentang aktivitas kami, tapi di sini ada beberapa foto yang saya dapat, ketika saya melakukan networking dengan mereka. selanjutnya adalah TDA, TDA berarti tangan di atas, mereka adalah salah satu komunitas entreprenerial terbesar di Indonesia, jadi kita bisa mengatakan bahwa TDA lebih mudah dari SAC, dan di TDA itu sendiri, mereka mempunyai lebih dari 600 memberi di Bandung sendiri. Di TDA, saya bisa mengatakan banyak orang yang lebih dari di SAC, di mana ada lebih banyak kombinasi orang di sana, Anda bisa melihat pelajar, mungkin Anda bisa melihat orang yang lebih dari 5 atau 10 tahun di sana, dan Anda bisa mendapatkan banyak pengalaman dan pengalaman dari mereka. Ini adalah salah satu perkara yang saya mendapatkan di TDA, ketika Anda mempunyai sesion dengan mereka, Anda bisa mendapatkan banyak informasi yang mungkin Anda tidak tahu sebelumnya, atau mungkin Anda tidak mendapatkan pelajaran di sekolah Anda. TDA tidak hanya berfokus pada entreprenerial, TDA juga mempunyai beberapa program yang berfokus pada masyarakat, berdasarkan tagline mereka, Bersama Menebar Rahmat, mereka juga berfokus pada bagaimana mereka bisa membuat impact pada masyarakat, bagaimana mereka bisa membantu orang lain, dan bagaimana mereka bisa berkontribusi sesuatu kepada masyarakat. By joining these two communities, I learned more about business, not only from my class, also I met a lot of people, maybe it's not effect to my business directly, but for me itself, it's helped me to know a lot of people, and have a lot more knowledge, that maybe I can use it to contribute to my business, so it will help my business become better, and make money. I think that's all, thank you for watching, bye.